Sosok Rai Prasetya Tengah Berikut profil dan biodata Rai Prasetya sebelum mengikuti ajang idola cilik, Rai Prasetya dikenal telah piawai memainkan alat musik drum Pria Kelahiran Bekasi 22 Oktober 1997 ini diketahui telah belajar memainkan drum sejak usia 6 tahun Seiring dengan kepiawayannya bermain drum, Rai juga sering mengikuti sejumlah kompetisi Pria berusia 25, tahun ini bahkan memenangkan juara, drum main sejakarta hingga juara Ramber tingkat nasional sebelum lolos, audisi idola cilik 2010 Ditetahui bahwa ia anak bungsu dari tiga bersaudara Setelah memiliki kemampuan bermain drum, Rai belum puas dengan skill yang ia miliki Akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti ajang menyanyi idola cilik musim ketiga pada 2010 silam Sosoknya yang imut dengan rambut panjang membuat Rai banyak dikenal orang dan memiliki penggemar Sayangnya langkah Rai terhenti di babak sebelas besar meskipun sudah menunjukkan kepiawayannya bermain drum sekaligus bernyanyi Setelah namanya mulai naik, Rai untuk pertama kalinya bermain sinetron melalui yang masih di bawah umur pada 2012 Dalam sinetron tersebut, Rai masih berkutat dengan pembentukan band yang bernama Kedodoran Band Berbeda dengan keterampilannya dalam memainkan drum Lewat sinetron ini, Rai justru memerankan seorang randi yang memiliki vokal yang bagus dan terampil dalam bermain gitar Rai Prasetya pernah dikabarkan berkencan dengan mantan member JKT48 Hasakila pada 2020 lalu Bahkan Hasakila kerap mengunggah potret mesra keduanya di Instagram, begitu pula dengan Rai Sayangnya sejak 2021 lalu foto mereka tidak ada lagi di Instagram dan diduga hubungan Mereka telah berakhir Demikian profil dan biodata Rai Prasetya mantan kontestan idola Cilik musim ketiga yang masih eksis sebagai penyanyi dan drummer Sayangnya Rai, Rai banyak kritik karena tindakan mencium BCL di atas panggung selama konser di Singapura Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton